Bersama Anang, karir KD memang benar-benar melesat. Tapi sayang, gelimang harta dan popularitas itu hanya mampu menahan laju bahteranya selama 10 tahun saja. Di sebelah kiri saya adalah ibu mertua saya jadi mamanya Anang gitu. Jadi mama juga sangat kecewa dengar berita yang ada di luaran bahwa memang enggak benar gitu. Karena memang saya itu orang yang istri yang sangat ketergantungan sekali dengan suami. Jadi kalau sampai ada berita yang menuntut cerai buat saya kok, buat saya itu egois daripada teman-teman kawan karena enggak ada konfirmasi. Di awal fase 10 tahun ke-2, bahteranya mulai mengalami pasang surut. Bahkan di tahun 2007, KD Santer diisukan sempat ditalak cerai Anang karena diisukan telah menjalin asmara terlarang dengan gitaris kenamaan Topati. Tapi kala itu, ia buru-buru menepisnya. Kalau talak sendiri itu terjadi sekitar dua tahun yang lalu. Betapa saya shock dan menangis karena selama ini orang selalu menghujat saya bahwa saya yang meninggalkan Anang. KD baru mengakui sisi kelam kehidupannya setelah merilis sebuah buku Iwal Perjalanan Hidupnya yang ditulis penulis kenamaan Albertin Endah. Dalam buku My Life, My Secret itu, KD mengungkap sisi kelam hidupnya mulai dari kecanduan narkoba hingga menjalani operasi plastik. Yang mengagetkan itu contohnya ya seperti aib-aib apakah cerita tentang saya narkoba atau tentang operasi plastik yang saya lakukan. Itu semata-mata memang sudah, walaupun mengandung resiko ke depannya, tapi saya lega. Ya, membintangi sejumlah sinetron stripping, punya honor manggung yang fantastis, penghasilan KD kala itu nyaris melebihi gaji presiden. Tak heran jika ia bisa melakukan apa saja, mulai dari perawatan gigi, alis, hidung, hingga bagian tubuh lainnya dengan harga selangit di luar negeri. Bolak-balik operasi plastik hingga rutin perawatan tubuh bulanan. Tapi sayang, di fase itu pula KD mengalami kegamangan hidup. Ia merasa seperti mesin industri hingga kehidupan pribadinya terampas. Stres karena waktu itu syutingnya 24 jam. Saya bahkan gak dikasih waktu untuk istirahat waktu itu. Jadi antara industri dan sayangnya sendiri itu kayak perang batin gitu. Ada kegundahan gitu loh ya, bahwa apakah ini akan terus saya simpan gitu loh. Mimi merasakan stres pekerjaan yang luar biasa. Mimi merasakan kesendirian. Dan bahkan Mimi gak punya teman bicara. Bahkan di puncak kerjaan itu ternyata saya cuma punya satu tempat untuk berpijak sampai tingginya sampai saya gak tahu lagi. Aroma perselingkuhan dengan toh patir da. Pelan tapi pasti, Anang mampu menyelamatkan KD dari kehidupan yang nyaris tanpa makna. Tapi sayang, sekuat tenaga Anang mempertahankan bahtera cinta itu hanya bertahan selama 13 tahun saja. Tepat 22 Oktober 2009, sepulang dari perjalanan umroh, KD dan Anang memutuskan untuk bercerai. Separuh jiwaku pergi Memang indah semua Tapi berakhir luka Kau main hati Dengan sadarmu Keputusan itu sontak menggegerkan jaga tiburan tanah air. Apalagi beredar rumor, jika KD untuk kedua kalinya diisukan menjalin hubungan terlarang dengan seorang pengusaha asal Timor Leste yang kala itu mengarah pada sosok Raul Lemos. Sejak saat itu, lakon cintanan romantis antara Anang dan KD pun berubah jadi perang sengit urat syaraf. Ya makanya saya egois kalau saya bilang rahasianya itu ya be happy, ya positive thinking, tapi kan orang ya ada yang mikirin uang belanja dari suami juga belum turun misalkan, terus ada yang ditinggal meninggal suami, ada yang anak sekolah bayarannya numpuk, terus ada yang hal-hal yang lain yang membuat mereka berpikiran bahwa ada uang kamu bisa bahagia. Padahal enggak, enggak seperti itu. Terus di stigma sebagai istri tak setia, KD pun beberapa kali angkat bicara. Jika keputusan cerainya semata karena pilihan untuk mengakhiri masa-masa dinginnya komunikasi dengan anak. Bahkan kala itu ia mahfum, jika pilihan cerainya akan berisiko pada masa depan karirnya sebagai diva. Eksistensi ataupun usaha untuk menjaga setiap karya kita itu memang tanggung jawab moral pekerja seni gitu lah. Tapi kalaupun dia luput ataupun dia memiliki kealpaan dalam bidang hal lain atau dalam rumah tangganya, itu sangat manusiawi ya. Pahit manis hidup dan percintaan pernah dicecapnya. Romansa cintanya benar-benar karam dengan anak. Di fase itu, ia bahkan harus menempikan diri dari hingar-bingar hiburan tanah air karena stigma telah menduakan cinta. Tapi saat stigma negatif itu mulai reda, tepat 20 Maret 2011, KD mulai bangkit, memulai mahligai barunya dengan Raul Lemos. Kala itu pernikahan KD dan Raul dihelat super mewah di sebuah hotel bintang lima, dihadiri kalangan pesohor dari berbagai kalangan. Sejumlah penyanyi papan atas ikut mengisi acara, termasuk mantan suaminya Anang Hermansyah, hadir memberi selamat pada mantan istrinya. Hidup memang ironi, saat susah kesetiaan seakan mudah dijaga. Tapi saat semua sudah digenggam, justru semua serba mudah tercerai. Lantas bagaimana seribu langkah KD melepaskan bayang-bayang cinta dan kebesaran namanya dengan Anang di belakangnya? Mampukah KD melawan berbagai stigma yang melekat pada namanya? Jangan kemana-mana, tetap di Untold Story, kisah selebriti yang tak terungkap.